Pemirsa istri polisi yang viral, usai memarahi seorang siswa magang di sebuah minimarket di Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya meminta maaf. Akibat perbuatan sang istri, sang suami yang merupakan anggota posek tiris, dicopot dari jabatannya sebagai kanit pinmas. Dengan berlinang air mata, pemilik sekaligus pengunggah akun media sosial meminta maaf atas aksinya memarahi siswa SMK Negeri 1 Probolinggo. Dengan didampingi suaminya yang seorang anggota Polres Probolinggo serta Kapolres Probolinggo, pelaku mengakui kesalahannya atas aksi yang tidak terpuji. Luluk Sofya Tuljana bersama sang suami mendatangi SMK Negeri 1 Probolinggo untuk melakukan mediasi terkait aksi viralnya di media sosial. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Luluk Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Saya sadar hal ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ramai di media sosial, aksi tidak terpuji lulu Sofya Tuljana, seorang siswi SMK Negeri 1 Probolinggo saat berbelanja di minimarket sebuah mall. Atas aksi tidak terpuji lulu Sofya Tuljana, korban LN sempat mendapat bantuan psikologis dari pihak sekolah, PPA, dan dinas sosial. Dari media sosial pribadinya, sosok lulu Sofya Tuljana terlihat tampil glamor. Konten media sosialnya selalu menampilkan kemewahan dengan mobil mewah serta teman-teman sosialitanya. Tak ketinggalan aksi pengawalan polisi dengan mobil patualnya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, AINews melaporkan.